Kita berhati ke berita Tapal Kuda, Pemirsa. Pada hari ke-27 bulan Ramadan, ribuan warga Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, melakukan tradisi toron petelekoran, atau tradisi meninggalkan Pulau Gili untuk berbelanja pusat kota Probolinggo. Hampir separuh penduduknya meninggalkan Pulau Gili selama 12 jam penuh. Pada selasa malam, mereka akan kembali ke Pulau Gili Ketapang. Dan seperti apa suasana pelabuhan Tanjung Tembaga, kota Probolinggo, saat didatangi warga Pulau Gili Ketapang, berikut keliputannya. Suasana pelabuhan Tanjung Tembaga, kota Probolinggo, Jawa Timur, pada hari ke-27 bulan Ramadan atau pada hari selasa pagi, tiba-tiba dipenuhi ribuan warga Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo. Mereka datang ke daratan Pulau Jawa dengan menaiki puluhan kapal penyeberangan tradisional. Dari sekitar 10.000 jiwa, di Pulau Gili Ketapang, hampir 50 persen warganya meninggalkan pulau yang berjarak 5 mil dari pelabuhan Tanjung Tembaga. Satu persatu kapal datang sili berganti dengan membawa warga yang ingin hendak berbelanja atau jalan-jalan di pusat kota. Untuk satu kapal bisa memuat sekitar 70 penumpang. Meski sedang berpuasa dan harus menempuh hampir satu jam perjalanan laut, para warga tetap melakoni tradisi leluhur mereka untuk memeriahkan lebaran nanti. Dari diremaga pelabuhan, warga Pulau Gili masih harus menumpang ojek motor atau beca untuk sampai ke pusat kota. Bahkan sebagian warga pun rela berjalan kaki dan ada yang membawa motor yang dinaikkan di atas kapal. Selama 12 jam mereka akan berbelanja kebutuhan lebaran, seperti baju, pakanan dan minuman, serta perhiasan. Tradisi Toron Petolekoran atau tradisi meninggalkan Pulau Gili selama sehari penuh merupakan tradisi warga Kepulauan dalam menyambut lebaran. Petolekoran sendiri merupakan bahasa Madura yang artinya 27. Jadi tradisi Petolekoran adalah tradisi warga Pulau Gili Ketapang meninggalkan pulau selama sehari penuh pada hari ke-27 bulan Ramadan. Selama sehari penuh atau bagaimana jalan-jalannya? Warga Gili semua kesini berarti ya? Biasanya belanja apa? Buat apa itu bajunya? Buat lebaran. Tapi belanjanya, kalau Mbak Nau nanti belanja kemana? KDS. Mbak, belanja apa aja selain baju? Biasanya kue atau apa? Kue, 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 kue. Bersama siapa ini? Sama adik. Kau kemana ini? Mau belanja dong. Mau belanja? Iya. Tradisi apa biasanya ini? Ini namanya tradisi Petolekoran, Mbak. Petolekoran. Belanja apa aja biasanya? Baju. Ini suami istir atau bagaimana ini? Iya, suami istir. Maten baru atau bagaimana? Udah lama. Udah lama. Ini karanya mau belanja kemana ini nanti? S, G, F, D, G, K, 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 K. Iya. Ini tradisinya gitu ya. Siapa namanya masnya? Mas Arief. Nama lakab? Si Rajul Arief. Dengan datangnya separuh warga Pulau Gili Ketapang, sejulah pusat pembelanjaan ramai dipenuhi warga yang ingin berbelanja pakaian, mukena yang nantinya dipakai untuk sholat idul fitri. Tradisi datang ke kota setiap tanggal 27 Ramadhan ini telah menjadi tradisi tahunan yang dilakukan warga Pulau Gili Ketapang secara turun-temurun. Setelah puas seharian berbelanja atau jalan-jalan, biasanya usai berbuka puasa hingga balap hari, mereka sudah kembali ke Pulau Gili. Warga kembali ke daratan Jawa setelah lebaran hari ke-7. Farid Fahlevi, JTV.